Lin! Lin! Mana matamu? Bagus! Ada! Mana matamu? Mana matamu? Share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke Linverse, kita langsung pada pembahasan. Pada video ini terlihat seseorang sedang memegangi kuda yang sedang berjoget namun karena si kuda merasa hanya dirinya sendiri yang bergoyang, akhirnya kuda ini mengajak orang tersebut untuk juga berjoget bersama. Ini dia Budi, seorang anak yang tangguh dan petarung yang hebat. Saking hebatnya, sampai-sampai tidak hanya target tendangan yang ditendang. Wah, betapa hebatnya tiang besi tersebut. Ditendang tapi bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Tiang yang hebat ya. Viral, seorang pengamen yang suaranya serak-serak susah nafas. Sebut saja namanya adalah Mawar. Maksud saya, Mawar D. Dia menyanyikan lagu tersebut dengan penghayatan yang tinggi dan teknik yang tak dapat ditiru. Coba kamu dengarkan. Gimana? Apakah kalian merasa apa yang saya rasakan setelah mendengarkan suaranya? Ini dia kakak yang perhatian dengan adiknya, sampai dia menyuapi nasi yang berbentuk adaptor pada adiknya. Coba kalian lihat siapa tahu, mau coba memakannya juga. Wah, sungguh kakak yang hebat bisa membuat adiknya tertawa seperti itu ya. Nah, ini nih, pekerjaan yang unik dan jarang diketahui. Dari penampilannya, si abang ini sepertinya sedang jadi satpam, tapi kalian salah guys. Ternyata abang ini adalah, ya kamu lihat saja videonya. Ini dia sebut saja namanya adalah Pak Fikri, yang kelihatannya hendak menaikan bedu ke atas bangunan. Namun kalian salah, karena ini bukan kegiatan menaikan beduk. Mari kita cek videonya. Ternyata, ini memang bukan kegiatan menaikan beduk, tapi merupakan atraksi ilmu kebal kepala besi yang sedang diperagakan Pak Fikri. Waduh, sungguh tidak habis Fikri ya. Banyak orang yang suka hilang kesadaran karena miras. Nah, ini adalah cara sehat menghilangkan akal tanpa miras. Siapa tahu di sini ada yang mau mencumaya juga. Waduh, cukup membagongkan ya. Apakah setelah ini dia akan bilang saya siapa dan ada di mana? Saat ingin memperbaiki genteng rumah yang bocor, diharapkan kita berhati-hati dan pastikan ada pegangan. Karena jika tidak, maka akan terjadi hal seru seperti ini nih. Ini sih namanya Deril Turun Dari Langit. By the way, mungkin orang ini adalah penggemarnya Mr. Bean kali ya. Ini dia atraksi yang paling seru yang mungkin pernah kamu lihat. Orang ini dengan santainya melempar api yang ada di tangannya. Namun hal tak terduga terjadi saat dia menyatukan api dan naga menjadi satu sehingga membuat pertunjukan menjadi tambah seru dan menegangkan. Ini adalah permainan Agustusan yang bisa kamu tiru dan lakukan di rumah bersama dengan teman. Karena berpeluang terjadi hal yang tak terduga seperti ini. Ini jadinya jika motor kesayangan kerasukan jin liar penghuni semak-semak. Waduh, hampir saja kena teman yang berbaju hijau ya. Ini adalah kejadian yang tak akan pernah dilupakan saat mereka besar, yaitu bergelantungan bersama yang seru. Selanjutnya, ada freestyle sepeda yang sangat keren dan sulit untuk ditiru triknya. Gimana? Ada yang bisa tiru trik paman tersebut? Terlihat kucing gemo yang sangat lucu. Sepertinya, dia sedang melakukan senam kaki untuk menurunkan berat badannya. Ini adalah adegan di mana pada suatu ruangan ada tiga macam makhluk, yaitu yang sedang berburu, yang sedang diburu, dan yang coba minta pertolongan untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah adegan mengetes mata peserta masih ada atau tidak. Di sekolahmu, apa ada tes mata yang seperti ini nih guys? Selanjutnya adalah gerakan yang membuat penarinya jadi salting nih, dan sepertinya akan diingat selalu sampai di hatua. Hehehe Oke Linverse, itu dia pembahasan kali ini. Di konten selanjutnya masih ada rangkuman video unik yang tidak kalah seru dari ini. Jadi, tungguin terus konten terbaru Irulin TV ya. Jika kamu suka dengan konten ini, bisa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya Indur Diri. Salam dari ProBolingo. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!